Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalam ala rasulihil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bihsalin ila yaumidin amma ba'ad Qawm muslimin jama'ah solat subuh Yang insya'Allah sama-sama dimuliakan Allah SWT Pertama kami mengajak kepada para demas Khususnya kepada diri sendiri yang tak luput dari salah Untuk mengajak Selalu bersyukur kepada Allah SWT Menjadi pertanyaan pertama Pak Ibu Kenapa semua penjelamat Bahkan semua MC Di awal ucapannya Pasti na'ajaki untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT Salah satu jawabannya Coba kita perhatikan Betapa banyak saudara kaum muslimin kita yang masih ada di luar sana Yang sangat ingin melangkahkan kakinya Mengayungkan tangannya menuju ke tempat yang mulia Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Tapi mungkin sekarang masih murah Atau saudara kaum muslimin kita yang masih ada di luar sana Sangat ingin kesini Pak Tapi boleh jadi Allah sementara mengangkat Nikmat kesehatan yang ada padanya Sehingga sekarang sementara terbaru di rumah sakit Atau saudara kaum muslimin kita yang masih ada di luar sana Lebih sehat daripada kita padanya sekalian Lebih kuat fisiknya dibandingkan dengan fisik kita Bahkan lebih kekar tubuhnya dibandingkan dengan tubuh kita Tapi kita yang mungkin yang lemah-lemah Atau setengah sehat Malah dipilih Allah untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT Olehnya itu padanya sekalian Kami mengajak khususnya diri sendiri Untuk pandai-pandai bersyukur Nikmat Allah SWT Kemudian yang kedua Salawa dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW Menjadi pertanyaan yang kedua Pak Kenapa setiap setelah ucapan pujian kepada Allah Pasti ikut ajakan untuk mengirimkan bacaan salawat kita Kepada Nabi Muhammad SAW Atau kalau baca ibu-ibu Kalau baca ibu-ibu Setelah bab pendahuluan Di bawahnya pasti ada Ajakan untuk mengirimkan bacaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW Sehingga seorang satri pernah bertanya kepada kiri Wahai kiai Kenapa kita diperintahkan mengirimkan bacaan salawat kita Bukankah arti Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Semoga keselamatan dan kesejahteraan Dilipahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Bukankah ini maknanya kita mendoakan baginda Nabi Bukankah Nabi itu sudah dijamin surga Bukankah Nabi sudah dijamin sejahtera Bukan hanya di dunia Tapi melengkang hingga di akhirat kelahan Bahkan beliau yang paling pertama memasuki surganya Allah SWT Tapi kenapa kita umatnya Malah diperintahkan mengirimkan bacaan salawat kita Nah apa yang dikatakan kiai Dikatakan kepada sendirinya Wahai satriku Ambillah segelas air putih Yang sudah terisi air putih di dalamnya dengan penuh Dengan penuh Kemudian apa Tuangkan lagi air putih ke dalam gelas yang tadi Maka apa yang kamu lihat Sentirinya menjawab Wahai kiai Air putihnya tumpah lagi kembali ke bawah Nah dijelaskan Yang tumpah itulah Dianalogikan Dibagaikan Syafaat Rasulullah Muhammad SAW Yang diberikan kepada kita Karena kita telah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW Apa dan ilunya barjaman sekalian Yang pertama dari Al-Quran A'udhu billahi minasyaitanir rajim Inna allaha wa malaikatahu yusadluna ala nabi Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalamat kepada Nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Kemudian kita Yang ngaku-ngaku sebagai beriman kepada Allah Rasulullah Muhammad SAW Diajak oleh Allah Dipanggil oleh Allah Untuk mengirimkan bacaan surat kita kepada beliau Sallallahu alaihi wa sallam Jadi tak ada ruginya Pak Dan tak ada salahnya Apabila ada diantara kita Yang rutin bersalawat kepada beliau Sallallahu alaihi wa sallam Paling berdona Sallallahu alaihi wa sallam Atau Allah Masalli Wasallim ala Sayyidina Muhammad Dan yang kedua Hadis Rasulullah di dalam kitab Kirsyadun al-Ibadah yang populer Yang diriwetkan oleh Al-Hakim Rasulullah SAW bersabda Siapa yang bersalawat kepada beliau Sallallahu alaihi wa sallam Satu kali Maka Allah akan membalas Salawat untuknya Dengan sepuluh kali kebaikan Hadirin yang dimuliakan Allah Yang semoga Dimurahkan rizikinya oleh Allah Nah kemudian kami berdiri di hadapan Para jemaah sekalian Hanya ingin menyampaikan Satu poin saja Yaitu Pandainya kita Mersyukuri nikmat Allah SWT Ayat yang mungkin kita telah hafal Ya La isyakartun La azim Dan nakuh Wala iktafartun Inna adabi La syadida Semua dari Semua membalik Hampir sudah pernah menyampaikan ini Tapi kami tidak berbicara Tentang mensyukuri nikmat Allah Kami mau sedikit berbicara tentang Bagaimana posisi kita Ketika ternyata selama ini Kita masuk kategori hamba Yang mengingkari nikmatnya Allah SWT Pasti azabnya sangat pedih Contohnya tak perlu jauh-jauh kita mencari contoh Kita ambil Al-Quran kita Kita buka Al-Quran Kita baca surah Al-Qasas Ayat 76 sampai selesai Kami ulangi surah Al-Qasas Ayat 76 sampai selesai Allah berfirman A'udhu millahi minash shayyadadirradim Inna korona kanu min kaum musa Sesungguhnya koron itu berasal dari kaum yang Nabi Musa alaihissalam Diceritakan bahwa Pada awalnya Koron itu sangat miskin Fakir miskin Punya isteri dan Alat yang banyak Tapi karena koron diberikan Kecerdasan yang lebih Maka pikir koron Bagaimana cara cepatnya Supaya bisa kaitan pekerja keras Maka datanglah koron kepada Nabi Musa Minta didoakan kepada Allah Nabi Musa menerima permintaannya Dan mendoakannya kepada Allah Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa Dengan lanjutan ayat Dan kami berikan perbendaraan kepada koron Yang sakin kayanya koron Bahkan kunci-kunci harta kekayaannya Tidak bisa dipikul oleh orang-orang yang kuat pada zaman Nabi Musa Itulah ada istilahnya sekarang Harta karun Harta yang banyak Mas berlimpah Hartanya koron Tapi akan terjadi pada zaman sekalian Setelah koron menjadi kaya raya Turunlah risalah kepada Nabi Musa Untuk didatangi koron Untuk apa? Untuk minta dikulakan zadatnya Sesampainya Nabi Musa kepada koron Apa yang dikatakan koron Wahai Nabi Musa Ketahuilah bahwa harta kekayaan yang saya miliki saat ini Itu berkat karena kerja kerasmu Karena kecerdasan yang saya miliki Dan sungguh tidak ada Campur tangan dari Allah subhanahu wa ta'ala Berkali-kali Nabi Musa mendatangi koron Dan jawaban koron masih tetap sama Akhirnya Allah melanjutkan firman yang berbunyi Fafasafna Nabi Musa Maka kami mengelamkan koron bersama harta kekayaan dan bala tenteranya Kedalam perut dunia Allah Akibat tidak mau mengatui bahwa Harta yang diberikan Harta yang dititifkan kepada koron Itu sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh itu para jamah sekalian Paling tidak Salah satu caranya kita bersyukur dan nikmat Allah Kita laksanakan Apa yang Allah perintahkan kepada kita Contohnya solat lima waktu semampu kita Dan menjauhi apa yang telah Allah Narang dan Rasulullah kepada kita Bisa kita para jamah sekalian Sehingga kita masuk kategori hamba Yang pandai Mersyukur dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa terbebas Daripada yang namanya Azab Allah subhanahu wa ta'ala Lebih daripada yang mohon dimakan Inilah tausia singkat Subuh yang dapat kami sampaikan Kesalahan dan kekurangan Murni datangnya dari pribadi sendiri Dan kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Minallahi musta'al Wa alaihi tiklan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.